Pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi cerama di semua platform Universitas, LSM, Youtube, macem-macem, tidak boleh Seumur hidup Bahkan, yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu akhirnya saya dibolehkan lagi Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah Bacingan Tolol Saya sebut Presiden ke-8 ya, saya gak sebut namanya Anda bayangkan psikologi kita Kalau nanti, disitu ada Prabowo Disitu ada Putra Wakanda Apa Anda gak mules setiap hari? Anda pasti mules Saya mau terangkan itu sebagai problem Ada rasa nausea orang Perancis bilang Rasa mual secara psikologis Karena Anda tahu Genealogi asal-usul Asbabun-usul dari peristiwa Pemilihan Presiden kemarin Fakta-fakta ini saya mau terangkan Pada saudara Karena seringkali Kita dihipnosis untuk menerima Seolah-olah kita gak mampu untuk mengucapkan kritik Sama seperti kasus saya Sampai sekarang di Bar Eskrim ada 37 kasus saya Dilaporin Jadi saya senang diundang oleh Unipma Karena disini saya jadi narasumber Sebelum saya jadi narapidana Tapi untung sekali Pengadilan negeri Jakarta Selatan Memutuskan bahwa saya tidak bersalah Gugatan yang meminta Pengadilan memutuskan Rocky Gerung Tidak boleh memberi cerama di semua platform Universitas, LSM, Youtube Macem-macem Tidak boleh Seumur hidup Bahkan Yang minta itu adalah Pasukannya Kaisar Wakanda Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu Akhirnya saya dibolehkan lagi Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan Artinya Sekarang saya tidak ragu-ragu Mengatakan Presiden Kedelapan kita Adalah Bajingan Tolong Saya sebut Presiden Kedelapan ya Saya tidak sebut namanya Begitulah kita harus Secara tega Mengatakan bahwa Yang saya ucapkan itu Dibenarkan oleh pengadilan Karena pengadilan mengatakan Dalil Pak Roki itu Dalil Saudara Roki Gerung Ada dalil akademis Dalil untuk mengkritik kebijakan itu Itu dasarnya Saya anggap bahwa Unigma ini Adalah Universitas Pencari masalah bahkan Mengundang saya itu nyari-nyari masalah Tapi saya percaya bahwa Masalah memang harus dihadirkan Supaya ada sesuatu yang dipertengkarkan Memang tugas Universitas adalah membuat masalah Bukan Bukan menyelesaikan masalah Tugas pemerintah menyelesaikan masalah Tugas Universitas membuat masalah Modeling Waktu Anda nulis skripsi Tesis disertasi Bab pertama Anda adalah Permasalahan Apa masalah yang Anda uraikan Buat dulu masalahnya Gambarkan itu di bab satu Jadi sebetulnya Saya balik lagi pada tema kita Polemik ketidakpastian Sistem pendidikan ini Ketidakpastian Bukankah itu semacam gugatan Pada istana Oleh kalian Di bawah provokasi Pak Targi Ini polemi ketidakpastian Kita berpolemik Karena ada masalah yang Anda ucapkan Anda lakukan Itu menggugat sistem pendidikan kita Sekarang coba kita lihat Apa sebetulnya Fondasi pendidikan kita Yang tadi di persoalkan Berserat Targi Apa yang bisa menjadi Roadmap Penuntun paradigma Supaya kita bisa tiba Pada perintah konstitusi Yaitu Bangsa ini Sudah dicerdaskan Fakir miskin Sudah dipelihara Sekarang kita lihat Perbandingannya Di Perancis Filosofi pendidikannya adalah Human solidarity Solidaritas itu ditanamkan Sejak umur dini seseorang Seorang anak Mulai bisa bicara Kenapa Human solidarity Jadi dasar Filosofi pendidikan Perancis Karena ada peristiwa Dramatis Tragis Yang kita sebut Seperti revolusi Perancis Egalite Fraternite Liberté Warga negara Harus hidup Di dalam Egalitarianism Kesederajatan Hidup di dalam Liberté Kemerdekaan Dan hidup Dalam fraternite Persaudaraan Tiga prinsip itu Dihasilkan Melalui sebuah peristiwa Yang terjadi Di bulan Juli Di sebuah pagi Di alun-alun Kota Paris Ketika Raja Louis XVI Diarak Menuju Alun-alun Ditaruh Di bawah pisau gilotin Dan dalam dua menit Sert Kepalanya putus Padahal sebelumnya Raja ini mengatakan Mahkota saya itu Dipasangkan oleh Tuhan Karena itu tidak mungkin Dia copot Dari kepala saya Rakyat membuktikan Bukan mahkotamu Aja yang bisa copot Dari kepalamu Kepalamu bisa Kutus dari badanmu Itu hasil Dari revolusi Perancis Yang menganggap Bahwa Louis XVI Keterlaluan Karena dia mengklaim Leta semuah Aku adalah negara Jadi Peristiwa pertama itu Yang kita ingat sebagai Jejak pertama Kedulutan rakyat Diucapkan Itu Berdara-dara Hanya untuk Mengembalikan Kedulutan rakyat Kita ingat Perancis Karena ada Revolusi sosial Di Perancis Revolusi sosial Artinya Berubah Rejimnya Dari sistem Kerajaan Pergi pada sistem Kerutan rakyat Berubah secara Kualitatif Itu Filosofi Dari Sistem Pendidikan Perancis Karena itu Sekarang tidak Tidak ada polemik Di Perancis Semua orang Terima Prinsip itu Bahkan Prinsip itu Diperluas Menjadi prinsip Penerimaan Negara Bahkan terhadap Warga negara lain Yang mencari suaka Karena disolimi Di negara lain Dasarnya adalah Kedulutan rakyat Kita bandingkan Sistem pendidikan Di Amerika Di Amerika Tidak menganut Prinsip Human Solidarity Yang ada Dalam Liberalisme Artinya Setiap orang Boleh bermimpi Untuk mencapai Cita-citanya Asal dia mampu Untuk berkompetisi Itu intinya Karena Amerika Tidak pernah Mengalami Revolusi Sosial Yang adalah Revolusi Kemerdekaan Membebaskan Amerika Dari penjajahan Inggris Perancis Ada rakyatnya Rakyat Perancis Amerika Tidak ada rakyat Semua rakyat Amerika Warga negara Amerika Itu Statusnya adalah Pendatang Imigran Siapa Orang asli Amerika Selain Suku Indian Yang kemudian Tersisi Warga negara Amerika Sekarang Adalah Pendatang Semua Imigran Karena itu Dimungkinkan Setiap orang Untuk mengklaim Dia mampu Untuk bersaing Dan menjadi presiden Walaupun Amerika Hak pilih pada perempuan Itu baru tahun 1920an Dikasih hak pilih Tetapi Akhirnya kita lihat Bagaimana Sistem yang liberal Itu Memungkinkan Warga negara Yang tadinya Dianggap sebagai Budak Oleh Masyarakat kulit putih Bisa jadi presiden Obama adalah Contoh Bagaimana kebebasan itu Bisa menghasilkan Mimpi Yang dibawa Oleh seorang kulit hitam Terima kasih